Membohongi para investor kan mbak Yang menjadi taruhan disini bukan hanya penahanan kasus ini tapi reputasi Polri Halo selamat siang kembali dengan saya Alvin Lim dari Alki Indonesia Love Farm Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang saya rasa Setiap orang di Indonesia tahu tentang keluarga tamu ini ya Jadi kita hari ini dalam video ini mengambil tema tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri Di dalam kasus-kasus yang kelas atas lah istilahnya ya Oke mari saya perkenalkan dulu narasumber kami ini hadir bersama kita adalah Bapak Freddy Wijaya Nah Bapak Freddy Wijaya ini adalah salah satu anak dari konglomerat ya mungkin terkaya ya Termasuk tiga terkaya besar di Indonesia yaitu Bapak Almarhum Eka Cipta Wijaya Yang kita ketahui bahwa Bapak Eka Cipta ini beliau memiliki konglomerat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya Dari real estate, sinarmas developer, dari ciwi kimia, pabrik kertas ya Banyak saya rasa dimana sinarmas ini berperan juga Bapak Eka Cipta ini dalam pembangunan ekonomi Indonesia Oke nah kali ini yang kami mau bahas adalah tentang bagaimana penegakan hukum yang terjadi ketika Bapak Eka Cipta tersebut yang sudah almarhum meninggal Lalu bagaimana seharusnya yang terjadi dengan harta ya jadi warisan Jadi kita bukan membahas tentang hartanya, tentang materinya Tetapi camkan yang kami lebih bahas disini adalah tentang penegakan hukumnya Bagaimana yang seharusnya terjadi dan bagaimana adilnya yang harus terjadi Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia Oke selamat siang Bapak Freddy Wijaya apa kabar hari ini? Baik siang juga Pak Arvin Bapak Freddy seneng nih bisa apa namanya bisa kehadiran Bapak disini ya Dalam video podcast di LQ Indonesia Law Firm Nah ini saya rakin masyarakat Indonesia juga mendengar Dan saya dengar bahwa Bapak sedang ada masalah kasus hukum Yang mana saat ini sedang ditangani oleh di kepolisian ya Pak ya Betul sekali Pak Jadi saya harap juga nanti Bapak Kapolri melihat video ini Juga jenderal-jenderal lain juga melihat ini bagaimana proses yang sedang terjadi Yang secara nyata terjadi di institusi Polri ya Jadi kami biar supaya masyarakat bisa melihat bagaimana sih penegakan hukum ini Dari kacamata seorang Bapak Freddy Wijaya Pak Freddy bisa tolong diceritakan secara singkat Tentang kronologis kejadiannya dulu Pak gitu loh Jadi maksudnya adalah peristiwa meninggalnya almarhum Bapak Eka Cipta yang terhormat ini Bagaimana kok bisa kemudian menjadi sebuah perkara hukum Apalagi perkara pidana Pak Baik Pak Afin terima kasih atas kesempatan saya bisa menjelaskan disini Yang pertama-tama saya mau jelaskan bahwa setelah ayah saya almarhum Beliau meninggalkan akta wasiat yang menurut oleh abang-abang tewi saya Itu adalah akta wasiat yang sah diberikan oleh almarhum ayah saya Itu akta wasiat nomor 60 yang menyebutkan bahwa kami semua mendapatkan harta warisan sebesar kira-kira 1 miliar setiap anak Maupun istri-istri disitu dicantumkan Tapi sarana saya meragukan keabsahan dari akta wasiat itu Maka saya gugat secara perdata di pengadilan negeri Jakarta Selatan Nah pada saat gaguan itu mereka Saya mengajukan bukti saya sebagai salah satu anak sah Berdasar penetapan pengadilan negeri Jakarta Pusat Tanggal 3 Februari tahun 2020 Bahwa saya adalah anak sah dari perkawinan antara ayah saya dengan ibu saya Nah setelah saya ajukan sebagai bukti Ternyata mereka yaitu para tergugat yaitu 5 abang tiri saya Terguganda Wijaya, Mukhtar Wijaya, Frank Wijaya, Inder Wijaya, dan Frank Cal Wijaya Tiga dari mereka itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Pada tanggal 5 Agustus tahun 2020 Kasasi itu untuk membatalkan status penetapan anak sah dari pengadilan negeri Jakarta Pusat Supaya saya tidak ada hak dalam arti ikatan di warisan maupun menggugat mereka secara perdata di PN Jakarta Selatan Alhasil 5 Agustus mereka ajukan kasasi di Mahkamah Agung tahun 2020 Di bulan Desembernya tahun 2020 mereka dikabulkan permohonan kasasinya Sehingga status saya sebagai anak sah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Nah karena waktu mereka mengajukan kasasi itu Mereka memberikan satu set kopi kepada saya Kasasinya beserta bukti-bukti di lampirannya Salah satu bukti-buktinya itu adalah akta lahir dari ketiga abang-abang tiri saya itu Yaitu Mukhtar Wijaya, Inder Wijaya, dan Franky Usman Wijaya Yang saya merasakan keganjilan waktu saya membaca akta lahir itu Akhirnya saya melalui kuasa hukum pada waktu itu Untuk menanyakan keabsahan dari akta lahir tersebut Kepada kantor Duk Capil yang mengeluarkan akta lahir tersebut Nah dibalas oleh Duk Capil Makassar Bahwa akta lahir 2 dari 3 orang yang saya ragukan itu Tidak ada di buku register Alias tidak terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh Duk Capil Makassar Oleh karena itulah pada tanggal 24 November tahun 2021 Saya ke Bares Krim melaporkan tindak pidana pemalsuan Yang waktu itu sudah saya dapatkan bukti laporan polisinya Sehingga sampai sekarang masih prosesnya masih berlanjut Kira-kira begitu Pak Alvin yang bisa saya jelaskan Makasih Pak Freddy Jadi untuk singkatnya tadi ini perkara adalah sebenarnya berarti sengketa ya Pak ya Awal mulanya ini sengketa menurut Bapak adalah ada sesuatu kejanggalan Pembagian ini kenapa pembagian ini kok tidak kelihatannya tidak pas gitu kan Mungkin saya tambahkan sedikit Pak, maaf Pak Kejanggalan akta tersebut adalah tidak disebutkan dari mana asal hartanya dan kemana sisanya Plus waktu pembagian tidak ada surat keterangan hak waris atau SKHW Maka itulah saya gugat di pengadilan di Jakarta Selatan Setelah Pak Betul Oke jadi langkah Bapak untuk mengugat itu sudah benar dan sudah bagus kalau menurut kacamata hukum Nah yang kami pengen tahu ini selanjutnya Pak setelah melaporkan ke pihak kepolisian Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Pak? Sejak Bapak melaporkan pidana dugaan pemalsuan itu Ya, pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan saya Mereka mengecek lagi satu kali lagi ke Dukcapil Makassara Untuk mengetahui konfirmasi keabsahan itu betul atau tidak Dan setelah kembali mereka menyatakan bahwa itu betul Tidak ada buku register, di buku register tidak tercatat Dan mereka sudah dapat buktinya, di buku register juga sudah di fotokopi oleh mereka dan sebagainya Sehingga sudah solid sekali bahwa itu betul-betul tidak ada akte lahir itu Nah plus si pihak kepolisian juga sudah memanggil kuasa hukum dari mereka pada saat mengajukan kasasi itu Waktu kasasi kemakam agung mereka serahan kepada kuasa hukum Itu sudah dipanggil juga Tapi mereka keterangan yang berbelit-belit lah kepada penyidik Mabas Polri Nah sekarang langkah hukumnya masih berjalan Hanya masih di tahap penyelidikan Belum sampai ke tahap penyidikan Nah kiranya sampai situ Pak Oke, makasih Pak Oke, Pak Freddy tadi ceritanya sangat menarik ya Yang saya dengar ini Nah, satu hal Pak yang kita mau tahu sebenarnya Bapak ini dengan adanya hal seperti itu Kerugian Bapak ini apa Pak? Apakah Bapak mengalami kerugian? Ya, sudah pasti ya Pak Karena menurut peninggalan almarhum saya itu kan pasti meninggalkan warisan yang tidak sedikit Sebagai mantan salah satu orang terkaya di Indonesia Di mana kami ini hanya mendapatkan warisan 1 miliar rupiah Yang saya rasa itu sangat-sangat tidak masuk di akal Jadi otomatis kerugian saya Dengan penetapan anak saya dibatalkan oleh kasasi mahkamah agung itu Otomatis kerugian saya adalah Saya tidak lagi bisa menuntut mereka Untuk atas hak waris saya Yang saya sudah cek Melalui konsultan-konsultan di luar negeri Yang mempunyai aset ratusan triliun rupiah Itu Pak kira-kira Oke Terus saya boleh bertanya Pak Tujuan Bapak melaporkan itu sebenarnya apa Pak? Tujuan Bapak melaporkan pidana itu? Karena mereka mengajukan kasasi itu Menggunakan akte palsu Pak Jadi saya tidak terima Kan negara kita negara hukum Pak Betul Jadi Masa orang sekelas kongmerat Bisa memiliki akte autentik palsu Pak Jadi kan Ini kan tugasnya Polri kita Untuk mengklarifikasikan Apalagi Mereka ini kan Memiliki perusahaan yang sebagian besar Semua adalah TBK Pak Jadi otomatis kan Kalau memang terbukti bahwa ini palsu Mereka berarti juga Membohongi Para investor kan Pak Baik Oke Makasih Jadi begitu teman-teman Hari ini kami mendapatkan Seorang tamu Bapak Freddy Wijaya ya Yang dimana Bapak Freddy Wijaya Secara resmi Memberikan kuasa Kepada LQ Indonesia Lofam untuk membantu Penanganan Nah Saya mau menambahkan Dari sisi hukumnya Tadi kalau teman-teman Sudah melihat Dari sisi fakta Kronologi kejadian ya Kronologi faktanya nih Nah sebenarnya Dari kronologi hukum Bagaimana ini Kita lihat ya Jadi Gini teman-teman ya Tadi Bapak Freddy Sudah bilang bahwa Ada dugaan Pemalsuan Nah Di dalam Sebuah perjanjian Atau perikatan Ya Baik itu Mau menggugat Mau bagi harta warisan Hal terpenting itu Adalah Itikat baik Sebenarnya Itikat baik Atau Bahasa hukumnya itu At most of good will At most of good faith Ya Itu wajib ada Jadi Semua tuh Kalau gak ada Itikat baik Itu gak sah Disitu ya Jadi Syarat-syarat Perjanjian itu pun Diatur di pasal 1320 Jumto 1338 Kawah Perdata Di 1320 Jelas Harus ada objek Harus ada Disitu Apa Orang Empunya yang Ada legalitasnya Disana ya Terus ada Untuk Tujuan yang halal Disana Jadi Ini sudah diatur Sebenarnya Di pasal 1320 1338 Nah Teman-teman Yang menjadi menarik Disini adalah Jadi Secara Secara hukum Saya melihat Kasus ini simple Simple sekali Bagaimana Seseorang yang Tidak ada Bisa mengambil Barang Atau hak Milik Pak Fredy Wijaya Jadi ini Ini sebenarnya Kasus Pemalsuan ini Lebih dari Sekedar Pemalsuan Jadi Gini Teman-teman Diduga Dipalsukan Adalah Sebuah Akte Lahir Atau Berksertifikat Akte Lahir Inilah Menjadi Dasar Dia Membuat KTP Pasport Menjadi Dasar Dia Memberikan Kuasa Ke Lawyer Memberikan Dia Kuasa Atau Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Atau Menjawab Gugatan Disitu Jadi Kalau Legal Standing Yang Gak Ada Gak Sah Maka Otomatis Konsekuensi Hukumnya Adalah Segala Akibat Hukum Yang Terjadi Itu Batalemi Hukum Pak Itu Akibat Hukum Yang Terjadi Sehingga Mohon maaf Seharusnya Pun Yang Pembagian Warisannya Pun Atau Dia Misalnya Terlapor Ini Terlapor Ini Kan Ada Beberapa Orang Disini Ada Indra Wijaya Muktar Wijaya Sama Franky Usman Kalau Memang Akte Lahir Beliau Ini Palsu Atau Tidak Terdaftar Berarti Secara Hukum Di Indonesia Orang Ini Tidak Ada Ketika Dia Tidak Ada Bagaimana Dia Bisa Mendaftarkan Sesuatu Satu Kedua Mereka Misalnya Pemilik Sebuah Perusahaan Kita Anggep Perusahaan Sinarmas ABC Sinarmas Misalnya Atau CDF Sinarmas Eh Ternyata Mereka bertiga Ini ada sebagai Direksi Atau Komisaris Kira-kira Ketika Akte Pendirian Notaris Perlu Pak Pak KTP KTP KK Untuk Menyentuh Kejati Dirinya Kalau Itu Palsu Apa Yang Terjadi Pak Kira-kira Dengan Akte Notaris Tersebut Akte Pendirian Dan Direksi Otomatis Bermasalah Nanti Ketika Itu Bermasalah Apa Yang Terjadi Dengan Perusahaan Perusahaan Mereka Yang Sekarang Sedang Berjalan Berarti Berjalan Dengan Ilegal Berarti Segala Tindakan Hukum Yang Terjadi Di Perusahaan Itu Ya Secara Hukumnya Itu Ilegal Atau Melawan Hukum Ya Jadi Disinilah Tugas Kepolisian Kalau Saya Bilang Tadi Yang Pak Fredy Bilang Ini Sangat Baik Sangat Bagus Kenapa Bahwa Beliau Ini Mengharapkan Kepolisian Untuk Menegakkan Hukum Karena Sebagai Warga Negara Yang Baik Itu Merupakan Hak Dan Kewajiban Dari Setiap Warga Negara Untuk Melaporkan Ketika Terjadi Dugaan Pidana Nah Beliau Ini Sudah Melakukan Pelaporan Ya Udah Ada CTPL Dari Mabes Yang Diterima Oleh Dit Tipidum Disini Ya Saya Rasa Setiap Warga Negara Yang Sudah Melaksanakan Kewajiban Nanti Tergantung Dari Pihak Kepolisian Karena Kepenahan Adik Kepolisian Sebenernya Unsur Yang Dilaporkan Ini Pemalsuan Tapi Pemalsuan Ini Kalau Saya Lihat Di Surat Laporan Ini Ada Tiga Pasal Yang Dilaporkan Satu 263 Dua 264 Yang Ketiga 266 263 Ini Pemalsuan Surat Palsu Sedangkan 264 Adalah Pemalsuan Akta Autentik Jadi Palsu Tapi Akta Autentik Yang Dipalsukan Bukan Surat Biasa Kalau 263 Surat Biasa Dipalsukan Kalau 264 Itu Surat Yang Sudah Berbentuk Akta Autentik Akta Autentik Itu Surat Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Pemerintah Yang Berwajib Nah 266 Itu Beda Lagi Memberikan Keterangan Palsu Di Dalam Akta Autentik Nah Jadi Sebenarnya Kepolisian Ini Kalau Sorry Ya Kalau Memang Mau Menjalankan Tugasnya Dengan Benar Simple Itu Apa 263 Itu Barang Siapa Ya Kan Kalau Yang Ayat Satunya Membuat Surat Palsu Kalau Dua Adalah Menggunakan Surat Palsu Ya Pengguna Surat Palsu Pun Ancaman Hukumannya Sama Dengan Pembuat Jadi Disini Seharusnya Minimal Mereka Ini Terkena Ayat Dua Menggunakan Karena Kenapa Akte lahir Itu Pasti Digunakan Untuk Membuat KTP KTP Itu Tidak Mungkin Ada Tanpa Akte Lahir Pasport Pun Dia Kisah Bikin Pasti Butuh Akte Lahir Disitu Jadi Minimal Orang Tersebut Ini Menggunakan Akte Lahir Tersebut Untuk Untuk Apa Yaitu Untuk Membuat Sebuah Akte Authentic Ya Disinilah Timbul Pemalsuannya Itu Timbul Teman Teman Unsurnya Barang Siapa Sudah Tahu Kita Barang Siapa Yaitu Si para Terlapor Ini Menggunakan Surat Palsu Menggunakannya Jelas Tinggal Nanti KTP Yang dia Pakai Buat Pengadilan Jadi Pengadilan Ada Surat Dimasukin Pengadilan Tinggal Kita Panggil Panitra Dipanggil Panitra Ini Barang Bukti Akte Wahiran Siapa Yang Narok Nanti Mungkin Panitra Bilang Oh Itu Lawyer Si Tergugat Nama Lawyernya Misalnya ABC Advokat ABC Advokat ABC Panggil Advokat ABC Kamu Dapatkan Akte Lahir Ini Kamu Gunakan Untuk Di Pengadilan Dapat Dari Mana Nanti Dia Dapat Dari Klien Saya Ya Dari Situlah Sebenarnya Simple Sekali Untuk Mengetahui Digunakan Oleh Siapa Siapa Yang Menggunakan Nah Itu Sudah Jelas Barang Siapa Menggunakan Surat Palsu Nah Unsur Surat Palsu Taunya Dari Mana Simple Sudah Ada Surat Keterangan Distruk Capil Yang Menyatakan Tidak Tendaftar Jadi Akte Lahir Itu Yang Mengeluarkan Akte Lahir Itu Adalah Distruk Capil Ini Distruk Capil Itu Yang Mengeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nah Kalau Kita Udah Tanya Distruk Capil Dan Dia Sudah Tanda Tangan Penjabat Tertera Sama Stempel Dia Menyatakan Dia Tidak Pernah Mengeluarkan Ditulis Ini Tidak Ada Register Tidak Terdaftar Akte Kelahiran Pada Distruk Capil Apa Yang Terjadi Jadi Kalau Tidak Terdaftar Pada Distruk Capil Otomatis Teman Teman Ya Kan Kita Tidak Butuh Sebenarnya Saya Tidak Butuh Mengajari Penyidik Tapi Ini Simpelnya Sebenarnya Karena Video Ini Bersifat Edukasi Pada Masyarakat Sudah Itu Barang Siapanya Sudah Tahu Yaitu Si Para Terapor Dengan Sengaja Kita Tahu Sengaja Gimana Dia Nyuruh Ketika Dia Menyuruh Lawyernya Dia Mendaftarkan Barang Bukti Tersebut Namanya Nyuruh Sengaja Enggak Ya Sengaja Eh Lo Sana Ya Nyuruh Barang Siapa Dengan Sengaja Menggunakan Kenapa Menggunakan Dimasukkan Kedalam Gugatan Itu Surat Palsu Dari Sini Ini Palsu Selesai Unsurnya Jadi Sebenarnya Seperti Itu Jadi Kalau Secara Awam Orang Yang Gak Ngerti Hukum Seluruh Unsur Di Pasal 263 Ini Sudah Terpenuhi Jadi Seharusnya Dengan Mudah Penyidik Bisa Menaikan Dari Level Lidik Ke Level Sidik Disitu Nah Masalahnya Lagi Adalah Jangan Sampai Nanti Ada Oknum Karena Biasanya Di Dalam Kasus Kasus Besar Itu Apalagi Melibatkan Pejabat Melibatkan Orang Orang Konglomerat Berduit Itu Kadang Ada Oknum Oknum Bukan Polisinya Institusi Poli Poli Itu Baik Yang Bersek Itu Oknum Oknum Ya Kenapa Mereka Terima Suap Merekayasa Kasus Nah Ini Yang kami Harapkan Tidak Terjadi Dalam Kasus Bapak Fredy Widjaya Karena Kenapa Kasus Ini Akan Menjadi Sorotan Nasional Semua Melihat Jadi Sebenernya Yang menjadi Taruhan Disini Bukan Hanya Penahanan Kasus Ini Tapi Reputasi Polri Kalau Polri Jujur Bersih Ini Simple Tinggal Lekin Sidik Disitu Ini Kan Saya Lihat Ada Surat Undangan Kepada Bapak Franky Usman Widjaya Disini Ada Surat Panggilan Terhadap Bapak Indra Widjaya Disini Panggilan Dari Polisi Ini Saya Tau Bapak Waktu itu Mereka Hadir Tidak Hadir Nah Ini Juga Jadi Maksudnya Gini Namanya Polisi Itu Adalah Aparat Negak Hukum Wajib Kita Hormati Wajib Jadi Hukumnya Itu Kuhab Itu Menyatakan Kalau Dipanggil Polisi Itu Seharusnya Wajib Hadir Kalau Nggak Hadir Yang Seperti Ini Sebenernya Ini Melecehkan Polri Melecehkan Orang Polri Butuh Minta Keterangan Kalau Kamu Nggak Mau Hadir Kan Aneh Disitu Jadi Maksud saya Biasanya Orang Berani Karena Benar Takut Kalau Dia Takut Ada Salahnya Nih Kalau Emang Dia Benar Kenapa Tinggal Dateng Polisi Pak Polisi Nggak Kok Ini Aktes Lahir Saya Yang Kemarin Saya Taruh Di Pengadilan Asli Ini Buktinya Ini Aslinya Tunjukin Freddy Ini Sudah Kalau Menurut Saya Sangat Kooperatif Kenapa Beliau Dateng Loh Kantor Polisi Beliau Bikin Loh Laporan Ya Kan Jadi Dengan Dengan Gentle Sudah Dateng Membuat Laporan Beliau Ini Sudah Menyerahkan Kepada Aparat Penegak Hukum Kepada Pemerintah Untuk Menindaklanjuti Jadi Beliau Ini Nggak Main Premanisme Nggak Ngambil Main Hakim Sedih Tidak Nah Seharusnya Bapak Indra Wijaya Ini Bapak Frankie Usman Ya Ini Mereka Bertiga Ini Seharusnya Apa Taat Demi Hukum Dateng Kalau Kalian Dateng Polisianya Takut Bagaimana Itu Ini Kan Aneh Dan Lagi Kuhab Itu Menyatakan Kalau Memang Orang Nggak Kooperatif Sebenarnya Nanti Pak Polisi Itu Bisa Melakukan Yang Namanya Penjemputan Maksa Panggil Paksa Atau Dia Bisa Melakukan Cara Persuasif Ya Mungkin Kalau Dalam Didik Belum Bisa Jemput Paksa Polisi Bisa Datengin Kediaman Mereka Datengin Minta Untuk Di Periksa Itu Bisa Itu Sering Terjadi Jadi Kalau Saya Lihat Bahkan Sudah Dua Kali Undangannya Jadi Yang Pertama Permintaan Data Informasi Ini Manggil Sudah Dua Kali Bulan Mei April April Mei Dipanggil Lagi Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Orang Tidak Punya Tiket Baik Itu Unsur Kesengajaannya Justru Nanti Malah Makin Kelihatan Jadi Himbawan Saya Kepada Pak Indra Wijaya Pak Franky Wijaya Dan Pak Mukhtar Wijaya Ayolah Kooperatif Datenglah Pada Pihak Polisian Kalau Memang Anda Benar Tunjukkan Bukti Bahwa Akte Lahir Anda Benar Kalau Akte Lahir Anda Tidak Benar Kenapa Karena Gini Anda Mengambil Perusahaan Milik Pak Eka Cipta Anda Mengaku Sebagai Anak Pak Eka Cipta Yang Namanya Mengaku Sebagai Anak Perlu Ada Legal Standing Nah Legal Standing Itu Akte Lahir Jadi Akte Lahir Yang Kalian Kasih Ke Penghadiran Menyatakan Bahwa Misalnya Indra Wijaya Anak Sah Dari Bapak Eka Wijaya Nah Tapi Kalau Ternyata Akte Lahir Itu Palsu Apa Yang Terjadi Berarti Kan Anak Siapa Anda Ini Menjadi Pertanyaan Ya Loh Kalau Memang Sampai Akte Lahir Ini Palsu Karena Ini Bukan Pernyataan Alvin Lima Menyatakan Itu Palsu Distruk Capil Menyatakan Ini Tidak Terdaftar Jadi Disini Kami Minta Kepada Kepolisian Untuk Berani Menegakkan Hukum Untuk Kalau Pemalsuan Seperti Ini Aja Yang Sudah Di Depan Mata Polisi Tutup Mata Nanti Kalian Akan Diketawahin Oleh Masyarakat Gitu Masa Polisi Takut Sama Penjahat Kan Lucu Apalagi Polisi Kerjasama Atau Menerima Perintah Dari Penjahat Dalam Tanda Kurung Penjahat Ini Pemalsu Penjahat Kriminal Keraputi Disitu Jadi Tolong Bapak Kepolisian Kalau Memang Mereka Tidak Kooperatif Segera Naikkan Sidik Itu kan Hukumnya Seperti itu Segera Naikkan Sidik Ya kan Panggil Saksi Ahli Dengan Data Yang Dimiliki Ini Unsur Pidananya Ada Nggak Nih Kalau Akte Lahirnya Palsu Itu kan Simbol Sebenernya Tinggal Mau Atau Tidak Polisi Melakukan Saya Nggak Meragukan Kemampuan Polri Karena Kenapa Kita Habib Sepert Kan Bisa Dia Pakai Pengawal Dia Tembak Pengawalnya Bisa Dia Mampu Dalam Situasi Masa Ini Melawan Orang Yang Nggak Kabur Diam Di Tempat Kagak Berani Jadi Tolong Agar Ini Bisa Ditindak Lanjuti Terakhir Pak Fredy Kalau Bapak Di Depan Bapak Ada Bapak Kapolri Kira Kira Pesan Apa Yang Bapak Mau Sampaikan Kepada Bapak Kapolri Terkait Penegakan Hukum Terkait Dalam Proses Hukum Ini Pak Terima kasih Pak Alvin Pak Kapolri Yang Saya Hormati Apabila Bapak Berkenan Setelah Adanya Laporan Polisi Saya Dan Setelah Adanya Bukti Bukti Yang Sudah Saya Berikan Kepada Penyidik Saya Mohon Sekali Kepada Bapak Untuk Bisa Segera Memeriksa Ketiga Telapor Ini Dengan Kata Lain Tolong Bisa Digelar Perkara Dan Bisa Naik Kedalam Proses Penyidikan Ya Pak Alvin Betul Jadi Itu Sangat Sekali Saya Harapkan Supaya Bisa Menjernihkan Apakah Betul Ketiga Konglomerat Ini Yang Juga Merupakan Saudara Saudara Tiri Saya Pemegang Perusahaan TBK Menggunakan Akte Lahir Yang Diduga Palsu Dalam Rangka Membatalkan Status Anak saya Anak pendatapan Anak sah saya Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kira-kira Begitu Pak Terima kasih Atas perhatian Pak Kapolri Baik Terima kasih Pak Fredy Jadi demikian Masyarakat Mari kita Pantau Apakah Kapolri Berani Kalau memang Ini terbukti Berani gak Dia tangkap Dan dia tahan Para Kongomrat Ini Kalau memang Dia berani Berarti Benar Hukum Masih Panglima Tapi kalau Sampai Kapolri Saja Takut Terhadap Seseorang Yang kami Sudah Berikan Bukti Jadi Bukan Hanya Tuduhan Kosong Ini Sudah Ada Laporan Polisi Dan Sudah Bukti Awal Yang sudah Kami Berikan Kalau Memang Kapolri Tidak Berani Ya Sudah Berarti Hukum Sudah Bukan Lagi Panglima Di negara ini Tolong Masyarakat Para netizen Awasi Kasus ini Karena kenapa Kasus-kasus seperti inilah Yang biasa Hilang dan menguap Tanpa adanya Penegakan hukum Dan itu yang kita Tidak mau Karena Seperti perintah Bapak Kapolri Bapak Presiden Jokowi Bapak Presiden Bila hukum itu Panglima Tapi Mahfud MD Bilang dengan tegas Bahwa hukum itu Adalah industri hukum Ya Banyak jual beli Kasus Nah itu yang kita Tidak inginkan Teman-teman ya Jadi tolong Bapak Kapolri Tadi sudah dengar Permintaan dari Bapak Fredi Wijaya Ini bukan tentang Satu orang tertentu Dan bukan tentang Duit atau harta Tapi adalah tentang Kebenaran Orangnya punya hak Atau tidak punya hak Jangan kita biarkan Orang yang gak punya hak Menggunakan surat palsu Untuk mengambil Hak milik orang lain Itu yang tidak benar Ya kan Bukan masalah uangnya loh Saya membela Pak Fredi ini Bukan karena uangnya Tapi apa Beliau ini Dizolimin Oleh sodara Tirinya Menggunakan Akte yang palsu Ini gak boleh Kalau memang Aktenya asli Ya kan Berarti keputusan aklim Sah Tapi kalau alat bukti Yang digunakan oleh hakim Adalah hasil dari Tipu muslihat Maka putusan itu pun Nanti akan dibatalkan Tapi semua Tolak ukurnya Ada di Taparan polisi Pemalsuan ini dulu Ini harus dibuktikan Dan ini butuh Keberanian Kapolri Jadi saya harap Kapolri Bisa menjadi Kapolri yang jantan Bukan menjadi Kapolri yang banci Tolong Bereskan kasus ini Tegakkan hukum Di Indonesia Supaya apa? Supaya Bapak Kapolri Makin dihormati Dan supaya Institusi Polri Makin dihargai oleh masyarakat Terima kasih netizen Atas bantuannya Tolong dibantu Share video ini Karena kenapa? Video ini bukan hanya Menyangkut Pak Fredi Tapi ini adalah Keseharian kita Teman-teman Jadi suatu saat Anda berselisih Dengan rekan kerja Anda Dengan musuh Anda Anda ke polisi Ini yang sering terjadi Tiba-tiba Mungkin ada dugaan Masuk angin Jadi Penegakan hukum ini Sangat penting Kontribusi Bapak-Bapak Sangat penting Di dalam Apa namanya Di dalam penegakan hukum Supaya Hukum ini bisa berlaku di Indonesia Terima kasih Salam cedas hukum Terima kasih